Loh kita itu Saya bilang loh Salah satu kewajiban saya sebagai orang Islam Itu adalah melindungi semua agama Melindungi bahkan melindungi ateisme Itu loh Gagah Islam itu Teis itu Bermakna karena ada ateis Rasulullah gak pernah Ngelarang orang beragama apapun Gak beragama juga gak dilarang oleh Rasulullah Silahkan saja La'ikrawidin tidak ada paksaan dalam beragama Dalam segala aspek itu Islam itu begitu gagahnya gitu loh Makanya Gozer bilang ah cuma sama PKI aja takutan itu tuh Ya pedelah orang Islam itu pedelah Pede itu karena kita Selalu konsekuen dengan isi hati kita Keyakinan kita Itu membuat kita percaya diri Kita tidak pernah munah Orang munah itu lama-lama kita menjadi Menjadi pecundang nanti Makanya saya gini Misalnya kumpulan alumni haji Saya gak pernah mau datang Karena saya tahu Ada orang yang benar-benar Tidak suka kepadaku Kehadiranku itu mengganggu dia Jadi aku gak mau datang Gitu loh Itu kontraproduktif untuk saya Dan untuk dia Dan itu yang lain Lebih baik saya di rumah Misalnya kayak gitu loh Karena saya membangun independensi itu sendiri Makna dari tawhid lahi tawhid lahi itu kan Pembebasan Independent kan Bukan dependent Dependent itu munah Ya kalau untuk tingkat Level privat kan masih mungkin Kalau untuk level pergaulan Antar negara Ya kita harus negosiasikan gitu Setidaknya untuk level privat lah Jangan sampai level diri sendiri aja Gak independen Apa-apaan itu Beragama kau tindak independen Agama itu menyuruh kita untuk independen Agama itu menyuruh kita untuk terbuka Agama itu cuma melarang satu Lawanlah semua orang yang mau menang sendiri Lawanlah orang yang merasa paling benar Dan menganggap semua salah Surga itu Aromanya tercium dari Jarak seribu Tahun perjalanan Dan Rasulullah itu bilang Nanti ada 73 golongan Umatku Yang selalu dikutip Hanya satu hadis Satu aja masuk surga Yang hadis yang serupa Yang mesejnya berbeda Gak pernah dikutip 73 golongan Umatku Yang tidak boleh masuk surga Satu Bahkan mencium aroma surga pun Gak boleh Ya itu siapa? Orang yang merasa dirinya Paling benar dan menganggap semua salah Selain dirinya Itu loh Yang dikutip kan Satu golongan Dan itu hadis itu Tidak bertentangan 73 golongan Yang masuk surga Satu golongan Itu maksudnya Dakhul al-janah Bikwari hisap Ini rombongan orang-orang hidan Kayak babib-babib ini Kita kalau ikut gila Nanti ya ikut golongan itu Ahlu sunah wajah Apapun itu anunya Apa itu madhabnya Apapun itu keyakinan Beragamanya Yang Mau suni Mau siah sama saja Yang 72 golongan Itu Diproses masuk surga Lewat dihisap Masuk neraka Tinggal nanti Tinggal satu saja Bahkan mencium aroma surga pun Enggak boleh Yaitu yang merasa dirinya Paling benar Semua salah Itu yang disebut Zindik Ini itu Hadisnya kan sohaya itu Semua orang di pesanan Juga tahu Kalau sering baca kitab Kan itu Jadi kita melawan itu Melawan Orang yang mau memaksa Karena agama itu Tidak boleh Melarang Apa lagi jenengnya Pemaksaan dalam Apapun seginya Keyakinan Estetika Apapun Semua orang punya Anu sendiri Tuhan Tuhan mau menciptakan Kita mengberagam Loh kok keberagaman Mau dilarang Melawan Tuhan Itu namanya Saya gitu Kalau Apapun Profesor Kura sehat Lebih anu lagi Lebih tajam lagi 73 golongan Itu satu saja Yang gak masuk surga Itu Yang 72 golongan Yang satu Masuk surga langsung Yang 70 Berarti masih 71 golongan Yang masuk surga Ini macam-macam Termasuk Hindu Termasuk Buddha Semuanya Nasroni Yahudi Ya gitu Dan Profesor Kurya Siap itu Bukan ngawur Dia itu Ahli tafsir pertama Pro ahli tafsir Quran pertama Doktor pertama Ahli tafsir Di Asia Tenggara Enggak main-main Orang itu Itu loh Kelasnya itu Level Dewa Itu Nah gitu Bukan level Bagong Petro Nah gitu Dalam pewayangan Ini kalau kita Terus-teruskan Nanti Kita dianggap Anu Katikal Apa jenis Liberal Padahal ya kita Memang super liberal Ya liberal Gimana Madat-madat Kok liberal Nah gitu Saya itu Siah Tapi bukan Siah Seperti yang Kalian yakin Saya itu Sunni Tapi tidak Seperti Sunni Yang kalian Yakin Maksudnya Kalian Kebanyakan Manusia Itu loh Saya itu Nasroni Tapi bukan Nasroni Seperti kalian Duga Saya itu Menurut Tiru Anu Tiru Rumi Gwisdur kan juga Begitu Guru sekumpul Juga Itu orang-orang Animisme Dinamisme Itu Nganggap Guru sekumpul Itu Tuhan Masang Motot Aku mau Beli Foto Tuhan Ini Guru sekumpul Bagi orang Yang pendek Pikirannya Oh Mempertuhankan Guru sekumpul Bagi saya Tidak Bagi orang Animisme Dinamisme Ini orang ini Dekat Dengan Tuhan Kan terlalu lama Kalimannya Maka menjadi kalimat Elif ini Tuhan Pendek Kalimat Elif aja Atau orang ini Yang mengenalkan Kebanyakan orang Kepada Tuhan Kan terlalu panjang Orang ini Tuhan Udah selesaikan Foto dari orang Yang mengenalkan Banyak orang Kepada Tuhan Panjang banget Bagi orang Sukundaya itu Otaknya Nggak anu lah Nggak Nggak teraten lah Oh ini fotonya Tuhan Kan selesai Nah makanya kita itu Jangan buru-buru lah Menjas gitu loh Orang yang suka Menilai itu Merasa dirinya Lebih dari Tuhan Tuhan aja Menilainya setelah Akhir Setelah nanti Di air masa Bukan disini Sekarang ya biarin aja Nanti Karena yang penting itu Akhir hidup Apakah menemukan Kebenaran Apakah menemukan Cinta Ketika menemukan Ya sudah lulus Kan gitu loh Ya meskipun nilainya Cuma C-C-C-C-C Tapi tetap lulus Kan itu Jadi kalau kita mau Anu loh Kita itu harus berpikir Berpikir terbuka Seperti ini Kalau enggak kita Agama kita dianggap Ashabul Kahfi Keluar mau beli itu Mata uangnya Sudah enggak berlaku Iya Ikuti aja Kadang-kadang kan begini Ada sekelompok orang Wah perkembangan Cara berpikir manusia Gini-gini Agama terancam Terancam gimana Yang menjaga agama itu Allah sendiri Akulah yang menurunkan Al-Quran ini Al-Dhikra ini Dan aku sendiri Yang akan menjaga Al-Quran kan sumbernya Islam Artinya yang menjaga Islam itu Allah Ragamnya macem-macem Persepsinya Takwilnya macem-macem Kok mau membatasi Takwil semaunya gue itu loh Itu kan monopoli Monopoli itu kan Musuh semua agama Fawelulil mushalin itu Al-ladhinahu Yang sholatim sahun Dan seterusnya itu kan Sebenarnya kan Peringatan yang sangat keras Orang yang memuja ritual Enggak ada gunanya ritual Setelah kalah orang sholat Yang begini Yang begini Yang begini Enggak konsekuen kan gitu Sebenarnya kan ini Yang disebut dalam Islam itu Fardu kan Yang wajib kan fardu Fardu itu bahasa Indonesia Banyanya perlu Ditingkat Grassroot yang Sudah tercemar macem-macem Sesuatu yang Coba kita fardu itu Kita adakan perlu Itu perlu enggak? Perlu Kan santai kan? Bukan Perlu kan? Enggak ada orang Tolong ambilkan Aku perlu itu Enggak tau Perlu Fardu Perlu itu dari kata Fardu itu Nah hari ini Keberagaman itu Harus kita jaga Semakin lama Kita membutuhkan Keberagaman Apapun alirannya Apapun mazhabnya Kita semua harus hurmat Kita Fasta bikul khairat Kan itu tuh Aku ciptakan banyak Seandainya aku mau Menghendaki Aku ciptakan manusia itu Satu agama aja Tapi aku menghendaki Macem-macem Maka Fasta bikul khairat Berlomba-lomba Dalam kebaikan Dan hari ini Jujur ya Yang saya amati Di Jawa Orang Islam Fasta bikul khairat Berlomba Kalah sama orang katuli Itu loh Kalah sama orang katuli Orang katuli lebih sosial Aku ngomong terus terang Itu loh Karena ada pelatuh ginting juga Talon kardinal Iya Kita hanya bisa Memperbaiki diri Ketika kita jujur Pada diri kita Orang yang Orang yang Bener-bener Merasa Dirinya Islam Maka dia Orang yang paling banyak Mengkritik Islam itu sendiri Orang Islam itu sendiri Ya itu tak? Dan ini Perjuangan yang panjang Jadi kalau soal Gimbal macam Enggak usah dibikirin itu Kerjaannya orang bodoh Biarin aja Suka? Lakukan Enggak suka? Enggak lakukan Dimulai dari Apa yang kita mau aja Gitu loh Otomatiknya nanti itu Abu Bakar itu Berubah seleranya Berubah macam-macam Karena kecintaan pada Rasulullah Jangan gitu Karena Rasulullah itu adalah Maha kualitas Abu Bakar Seidina Abu Bakar Mencintai maha kualitas Seidina Ali Mencintai maha kualitas Maka kualitasnya Berubah-berubah Meningkat-meningkat Dimulai dari cinta Bukan dimulai dari Melarang-larang Enggak pernah Nabi Li Ali Kamu jangan gini Jangan gini Enggak pernah Santai aja Rasulullah bolehkah Boleh Ahli surga itu adalah Orang yang gampang Apa-apa Urusan gampang Makanya saya Saya itu Bilang sama istri itu Kamu kok Anak-anak itu Kalau minta apa-apa Sama saya Karena saya pasti bilang boleh Aku mau main ke mal Boleh Nonton film Boleh Ya mungkin kia-kia lain Haram Kalau enggak Ya itu Seandainya haram Enggak apa-apa Tuhan maha pengampun Selesai Daripada anak saya stress Ya itu Apa-apa Boleh dulu Karena ahli surga itu Orang yang gampang Apa parambuknya gampang Kalau Gini Sebentar Saya istihbarah dulu Wah ini penting Wah ini ahli nerokok Angil Angil teman Tuturanmu Apa-apa Enggak boleh Sedikit-sedikit murtad Sedikit-sedikit sesat Sesat hari ini juga Enggak apa-apa Besok enggak sesat Enggak apa-apa Yang hari ini Yang hari ini Tidak sesat Belum tentu besok Juga tidak sesat Yang hari ini sesat Belum tentu besok Tetap sesat Dan tolak ukurnya itu Selalu referensi Lama gitu loh Aku yang agak jengkel Itu soal siah Masalahnya Dan aku pasti dikira Aku adalah pengikut siah Biarin aja Kan itu Karena membicarakan siah Hari ini itu Berdasarkan tek-tek lama Tek-tek lama itu Berdasarkan pengamatan siah lama Bukan siah baru Itu kacau nya itu Sunni hari ini Kan juga berubah Siah juga berubah Itulah yang menjengkelkan itu Terus waton guduk Makanya MUI dibubarkan itu Ya aku ya Boleh saja Karena ya memicu Kekerasan beragama ya Membuat fatwa Ahmadiyah sesat Loh ya terus Dihalasan loh Kelompok yang gak punya duit Yang lagi jengkel itu Memelampiaskan kemarahan Atau dilampiaskan ke Ahmadiyah Wah siah sesat Loh siah dipolong Caranya ngunukui Memberi alasan Untuk orang-orang frustasi Untuk menunjukkan Melampiaskan frustasi Gitu loh Itu aku jengkel gitu loh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!